Intro Ya halo brai, kembali lagi di GopTech.id Jadi sekarang gue udah sama si Om Lucky Noops Lucky Noops Lucky Noops dan juga yang ini dari Marketingnya Aurus Sialah Ini satu-satunya baju yang lagi bersih di lemari gue hari ini Jadi kita bertiga disini sebenernya mau ngapain Kita panas-panasan disini ngobrol aja ya Kita hari ini mau challenge Makan prosesor Iya, pake bumbu sambyang Kita disini mau ngobrol-ngobrol santai aja sih ya Kita mau ngobrol santai-santai aja Podcast lah bisa dibilang Ada beberapa pembahasan disini nih Yang pertama Yang mau kita bahas itu Adalah soal Penamaan rebrand menurut pendapat masing-masing Kenapa gue tau lo mau nanya itu Iya gue juga tiba-tiba Kita jawab sendiri-sendiri ya Tiba-tiba gue Kalau menurut lo dulu deh Gimana Ki Rebrand 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 itu adalah Merilis Barang yang sama dengan nama yang beda Jadi kalau misalnya liat spesifikasinya sama Semuanya sama tapi namanya beda Kayaknya itu rebrand Lo? Kalau gue sih menurut gue rebrand itu Produknya sama, namanya sama cuma ditambahin Kayak misalkan The new Supra X motor gitu kan Ya kan? The new Honda apalah mobil gitu Itu biasanya Yang gue sebut rebrand itu kayak gitu gitu Karena memang sama aja sama persis Oke Nah buat gue sih Gue udah pernah posting ini kemarin di vlog gue sih Cuman buat gue Rebrand itu adalah sebuah proses Dimana si manufacturer ini Berusaha untuk extend nyawanya satu produk ini Terus sama dia akhirnya diganti nama Yang jadi problem buat gue adalah Karena definisinya rebrand ini beda-beda Untuk setiap vendor Karena setiap vendor itu punya strateginya mereka masing-masing saat menghadapi rebrand Gitu jadi ada yang rebrand Dan betul-betul itu spek sama Persis bukan sama persis Maksud gue itu barangnya sama persis Barangnya sama persis Ganti nama That's it Ada yang rebrand Sorry Mengeluarkan produk baru Ada minor changes nya Cuman change nya itu lumayan signifikan Sampai sama mereka Ya itu punya sebuah sesuatu yang tadinya tidak dimiliki produk sebelumnya Which is menurut gue Ya buat gue pribadi itu harusnya namanya refresh Ya mungkin lebih tepatnya refresh Ya gitu Tapi Refresh sama rebrand beda loh Yes Bedanya kalo Kalo refresh itu dia akan mengubah sesuatu Walaupun itu signifikan atau gak signifikan Tapi ada perubahan di dalam hardware itu Tapi kalo misalnya refresh itu sama aja lu ngeluarin motor yang sama misalnya Tapi beda sticker doang Kalo rebrand Contohnya kayak motor yang sama tapi beda sticker Ya Jadi kayak lu tadinya Honda Supra Ema Honda Supra X Ya Tapi cuman ditaruhin sticker X doang Itu namanya rebrand Tapi gak diapa-apain ya motornya Tapi kalo misalnya Sebenernya isinya sama kan gitu Ya tapi kalo lu ada tweak sedikit di dalam motornya Walaupun itu cuma sedikit aja Itu namanya refresh Ya tetep beda kan gitu Ya tetep beda Kalo menurut gue sih itu Ini kan kasus banyaknya ya Udah lah terang-terangan aja lah langsung lah Rx 580 gitu kan Ya bahas lah Rx 580 ini banyak yang bilang Rx 580 ini auto ampas lah gitu Karena ya dikit banget ini mah Rx 480 di OC gitu Ya gue juga sebenernya kurang setuju sih Karena sempet ngerasain Rx 480 gitu Mungkin yang bilang kayak begini Kalo menurut gue dia gak pernah ngerasain Rx 480 dan gak pernah ngerasain OC di Rx 480 kalo ngerti Ya makanya jadi di artikel yang kemarin gue posting Gue disitu dengan jelas kasih tau bahwa Gue posting nih Rx 580 Random, random sample punya power color Kemudian ada satu Rx 480 yang udah jelas itu average banget Sama satu Rx 480 yang jelas handpick Dan disitu bedanya keliatan banget bahwa Rx 580 tuh karakteristiknya lebih mirip ke Rx 480 handpick daripada Rx 480 average Di power color yang lu tes kemarin Lu dapet rata-rata clock speed dia bisa bertahan di daily berapa? 14.85 14.85 Lu kan udah cobain Sapphire tuh Itu lu dapet di berapa? Gua dapet Berasanya 14 14 berapa ya? 14.60an lah kalo gak tau Yang Sapphire Nitro di 14.60an Nah itu kan udah nandain juga gitu Sementara gue aja nih ya Waktu ke bagian Yang Strix 480 Yang Gaming X 480 1400 masih ngengap coy Ya itu berat Dan yang jadi problem adalah Orang yang tau bahwa 480 itu berat ke 1.4 Adalah orang yang menguji 480 segitu banyaknya Jadi mereka tau oke 11.4 GHz tuh batas yang agak berat buat dicapai gitu Walaupun ya misalnya ada beberapa orang yang lumayan hoki seperti gue Dan ada temen gue yang lebih hoki lagi Ini nitronya dia 1500 harian men 480 nitronya 1500 harian Walaupun ya itu Valk pasti gede banget ya Iya Gitu Nah ini kan ngomongin overclockingnya tadi nih Overclockers ini di Indo termasuk yang paling banyak kan Valk? Salah satu yang paling banyak dia sih Iya Lu sendiri tuh yang ngomong tuh Pernah lihat gue di video ini Jadi gini Ada Ya istilahnya Overclocking tuh ada satu badannya istilahnya Worldwide lah Namanya HW4.org Mereka sendiri sudah meyakini bahwa Indonesia adalah salah satu negara Di South East Asia Dengan overclocker paling banyak Mungkin abisnya disusul Australia mungkin Nah Sebanyaknya Apa overclockers Indo disini ini Itu kan scene kompetitifnya Kita lihat kayaknya Jarang Bukan jarang Sedikit ya Sedikit yang ngomong Ada sih ada Lumayan lah banyak lah gitu Tapi kurang kesorot aja gitu Oke Satu kalaupun kesorot media Medianya media lu Dagar gitu Bener gak sih gue Iya 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 Ya kan Wow ya karena Disitu kan gue bukan sebagai gini Beberapa media itu Ada yang meliput overclocking Karena mereka tetap kenal overclocking Kalau gue Literally gue cuman gak cuman Gak cuman mengikuti aja Tapi gue ada di dalamnya Gue mengikuti sebagai Bukan cuman sebagai peliput Tapi sebagai peserta Gitu Karena ya wow Overclocking itu sesuatu yang Gue senang sekali Itu passion gue dari dulu Pertama kali kenal komputer Dan ya Untungnya Dengan kerja di media gue sekarang Gue jadi istilahnya Gue sekarang bisa ikut lomba Istilahnya Ikut lomba itu kan Makan waktu Makan hardware Segala macem Listrik lu katanya Murah Mail liquid nitrogen gak murah kan Gue bisa bilang ke bos gue Oke nih listrik Sama tagihan liquid nitrogen gitu Udah Buat gue overclocking Dan itu gue senang sekali Nah Ki Kira-kira kalo menurut lu Perlu gak sih scene Kompetitif OC e-sport lah Bisa dikatakan nih Bisa e-sport Minimal agak disetarain lah Sama e-sport-e-sport yang ada di Indo nih Karena e-sport di Indo udah lumayan berkembang banget nih Tapi gue liat Kayak Apa Overclocking competition itu Gak segitu ada yang Ya megahnya setara-setara turnamen-turnamen e-sport Apa kek gitu Wow gini gini Tapi yang gak Hitungan yang paling gede juga ya Karena memang kalo kita bicara level dunia ya Level dunia itu Overclocking itu berubah menjadi e-sport Jadi OC e-sports namanya itu Badannya itu baru berdiri sekitar 2015 2016 itu baru beres Jadi itu ada Namanya oc-e-sports.io Itu badan dunianya lah Istilahnya yang menangani rankingnya orang-orang Nah sebetulnya kenapa overclocking itu sendiri Walaupun di Indonesia itu rame Kenapa gak segitunya banyak yang liput Jawabannya very simple Overclocking itu sesuatu yang Yang nomer satu Itu adalah sebuah kegiatan teknikal Lebih susah untuk Membuat orang bisa appreciate overclocking itu apa Dibanding ya Seperti gaming Gaming itu sesuatu yang Dianggap entertainment Sesuatu yang memang entertaining gitu Kadang-kadang gue masih main game Walaupun juku gitu kan Iya Tapi Buat masuk ke overclocking Lu harus bisa menghargai Lu harus punya basic knowledge Artu-artu kayak gimana Belum lagi entry point Masuk overclocking itu susah Berarti emang agak susah aja Buat ngeramein ini dunia overclocking Jumlahnya akan seru sedikit Biar kompetisinya ditontonnya seru pun Kita Kita sendiri bingung sebenernya Lu harus mikir Lu harus mikir Orang nonton Dota 2 Masih bisa ngerasa kayak nonton bola lu Iya 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 kan? Kalau lu liat lagi turnamen Dota 2 Orang masih bisa teriak-teriakan Pas lagi tanding gitu Tapi kalau lagi tanding overclock Lu pas itu kan Ebohnya tuh pas skornya udah mulai balap aja Iya skornya keluar Terus skornya world record Iya skornya keluar Pas lagi prosesnya Gak ada yang teriak-teriak Iya 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 Itu part dari dimana Overclocking itu Gua sendiri Sudah mengadakan turnamen overclocking lokal Buat amateria Indonesia Sejak 2012 Di namanya AOCT Amateur Overclocking Turnamen Nah disitu aja Gua masih berjuang keras Untuk menjadikan overclocking itu Entertaining buat yang nonton Dan itu masih agak sulit Sampai saat ini Karena yang nonton Harus tau apa yang lagi dikerjain Iya betul Apalagi gua lagi ngejokes Apalagi iya Jadi udah inside joke semua itu isinya Sebenernya sih Waktu Ntar kita lagi ngejokes gitu kan Kepala pake LM2 gitu Ayah gak ngerti Ini orangnya ngapain sih Iya 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 Itu ngapain sih dituang-tuangnya Bagus padahal yang bigu diing nonton Sebenernya sih Bener kata Alpha tadi Kalo gua nilain sendiri Emang Kebanyakan yang ngerti itu dikit Karena gua Dibiru sendiri pun Banyak kok ada Overclocking competition Dan itu Ya komunitasnya Terus Kompetisinya tuh udah berkali-kali Dan kebanyakan yang ikut itu malah dari Luar IT Lu percaya gak juara satu Overclocking competition Yang waktu pas Kapan itu Itu dari Markom Itu dari jurusan Markom Jurusan 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 Si Akuntansi Bukan IT ya IT TI sama SI kan beda Ini gua anak SI ini Karena gak bisa masuk TI Dia SI akun Dia SI akun pak Oh Komputerisasi itu ya Iya Itu Overclocking competition Disana tuh Sepi Daripada gaming competition Kompetisinya yang diadain sama beberapa brand gitu Kayak Gigabit Itu sepi banget Mereka tuh ngelucu-ngelucu sendiri di panggung Beberapa orang lewat doang gitu Tapi kalo pas gaming competition Apalagi Dota gitu ya Especially Di jalan di Omo Apalagi di Binus Karena Itu Banyak banget Orang yang bisa relate ke gaming itu Lebih banyak Karena dulu memang kalo Liat ke Awal-awalnya Kompetisi overclocking itu diadain Hanya gue ketawa umur banget Barat ini Jadi pas waktu gue pertama kali Banget mencoba ikut lomba overclocking Itu SMP kelas 3 Itu Scene overclocking itu Itu tahun berapa ya Apa dikatain mulu deh Jadi Itu Passion overclocking itu memang adalah Pehobi komputer Orang-orang yang pengen nunjukin Komputer gue lain dibanding yang lain Gue punya passion disini Gue bisa tweak komputer ini Buat jalan jauh dari Di atas spesifikasi Pabriknya Dan sejak itu akhirnya Para vendor-vendor hardware tertarik Nah lucunya Ya kompetisi overclocking ini Akhirnya jadi tempat R&D nya Si para vendor hardware Kayak Galax ngadain tiap tahun Dulu MSI ngadain tiap tahun Dan liat aja Galax ngadain tiap tahun Kenapa? Karena mereka simply punya hardware Yang terbaik di kelasnya mereka Untuk di overclock sampai word tracker Nah Jadi Sebenernya nih Faya Lu kan sebagai seorang Pro overclocker juga Sebenernya yang Bisa disebut sebagai Overclockers itu siapa sih? Nah ini Apakah orang kayak gue Bisa disebut overclockers? Gitu Asal bisa nge-overclocking Iya Karena gue bisa overclocking asal Gitu kan Berarti semua orang bisa dong Betul Sekarang gini Lo laptop ASUS nih Lo pencet ROG button Dari standar ke Yang di profile Tuk itu udah overclocked Jadi Simpelnya adalah Sebetulnya tergantung definisi lo terhadap Apa yang ada di overclocking nya Cuman gini Bagi gue Siapapun itu User User ya User yang melakukan Sebuah tuning Dari segi clock speed Melakukan tuning dari segi clock speed Di sistemnya dia Adalah overclocker Dan kalo sekarang lo bilang bahwa Lo berarti itu bisa dilakukan Dengan satu button Jaman dulu Pas gue masih bantuin Sertain vendor Iya memang jaman dulu Gak ada sih satu button Iya Dulu pas waktu gue bantuin Sertain motherboard vendor Tau lah siapa gitu ya Itu adalah mimpinya Para vendor motherboard Untuk Oh kamu nanti Overclocking itu tinggal dengan One button Gitu Jadi overclocking nya itu Bukan sebuah proses Tapi simply sebuah Metode untuk mendapatkan Experience computing yang lebih cepet Iya bener Nah jadi Siapapun Bisa disebut overclockers Selama Yang tadinya Harusnya Namanya overclockers edition Mungkin ya Well yes Nah Gimana yang jadi problem Relate paling besarnya Ke gaming Ya banyak brand yang Akhirnya Menjadikan overclocking ke gaming Nah yang jadi Apa Gue gak bilang ini problem sih Yang jadi Bikin rancu adalah Semua sekarang kan overclocking jadi mudah Karena overclocking dibuat mudah Ya jadi pro overclocker Ya seperti gue Kadang-kadang bantuin vendor Untuk bikin proses overclocking nya Jadi lebih mudah Sekarang proses overclocking Yang lebih mudah itu Jadi malah lucunya Dianggap remeh dengan banyak orang Orang bilang Overclocking itu ngapain sih Gue cuma satu button doang Bisa overclock Gue tinggal pencet ini Load profile ini Selesai Tapi kan sebenernya kan yang lu lakuin kan Dengan extreme overclock itu Bukan mengu... Selain ini ya apa Selain bikin tinggi performance Lu kan menguji itu Komponen juga kan Komponen scaling nya sejauh apa Ini produk bisa di push Kayak gimana Supaya di generasi-generasi berikutnya Kayak yang lu pernah bilang ke gue tuh Kalau lu tuh kerja Kalau ini komponen belum rusak Belum kerja lu Ya jadi kalau ini belum rusak Gue belum tau limitnya dimana Dan gue belum punya data Untuk gue share sama mereka Itu gue cerita ke dia pas Waktu 69 kali gue rusak gitu Gue kan agak panik juga kan Punya orang men masalahnya 6900K Ini yang rusak Gue tunung segini kok mati gitu Atau Maksesor nya yang rusak Ini gue yang salah pak Siapa yang yang salah pak Dia sih cuma bilang Gue kalau belum rusak Gue belum kerja Jawabannya sih Iya Gue kan cuma mau tuning Ini tuningan gue yang kemarin loh Yang pas buat Lawan Atau 1800X Gue samain 4Ghz gitu Tek jalanin Besoknya mati Dia di backup sama jaga Kita di backup sama siapa Yang ini kita dimarahin Suruh ganti Sudah suruh ganti Beli prosesor baru pula Kalo gue dulu juga sebetulnya Masih diomelin juga sih Cuman gue kan sekarang punya perjanjian License to kill Dia udah punya License to kill Gak semua vendor setuju sih Jangan buka gue Jadi ya intinya gitu Jadi Proses overclocking nya itu sendiri Sekarang beda sekali Dimana overclocking yang dilakukan oleh user Dimana mereka simply geser slider Load profile Sama overclocking yang dilakukan Sama pro overclocker Untuk mengembangkan sebuah produk Jadi lebih baik Padahal itu termasuk Ini juga ya Proses perkembangan teknologi itu sendiri Dan itu Gak keliatan Karena mereka simply Konsumer itu taunya Oh ini ada sebuah produk Saya sudah bayar mahal Untuk sebuah produk Saya pantas mendapatkan Mendapatkan performa lebih tinggi Yang lucu adalah Karena banyak orang sekarang Anggap oh berarti overclocking itu useless Lucunya Banyak yang menganggap Overclocking itu useless Dan gue gak menyalahkan mereka ya Cuman mereka keluar duit ekstra Buat beli VGA pre overclocked Iya See Mereka bilang itu useless Tapi mereka sendiri keluar duit Buat beli barangnya Mereka bilang useless tersebut Itu tuh kasus gue SMA tuh Gue SMA juga gitu Gue selalu nanya ke temen gue Eh gimana sih ini Biar ini bisa gini-gini Terus dia bilang pasti Pasti temen gue bilang Ya overclocking Overclocking is the only way You can gain more performance Without spending money gitu Tapi rata-rata juga Sampai sekarang kok Kebanyakan konsumen tuh Takut kok Sama yang namanya overclock Takut rusak gitu Iya Walaupun Proteksi yang Istilahnya Maher sempet nemu kasus gini ya Ini kan VGA Card banyak nih Udah ada label OC Edition Iya Bang itu ntar VGA nya rusak gak Itu kan udah di overclock gitu Itu sering banget Gue sering banget tuh Pertanyaan kayak gitu kan Men maksudnya itu OC pabrikan Dia udah tuning itu jadi default Itu digaransi bisa jalan gitu Iya itu digaransi Dan gimana ceritanya ya Gue pernah denger ada user bilang kayak gini Va Lu jangan itu dong Jangan nyaranin orang buat beli VGA pre overclock Kenapa emangnya Itu kan udah di overclock Berarti bentar lagi rusak Oke Itu misinformasi yang luar biasa ngaco total sih Darpetnya dari mana tuh gue have no idea Itu kita ngomongin end user nih End user itu Sebenernya salah satu target viewer kita juga kan Iya Kreator di Youtube kan Sebenernya kita nih Kayak gue sama Rizky nih Itu lebih sering dapet kritikan yang pedes Oh banyak banget sekarang Daripada media Daripada media kayak lu Enak banget sekarang Oke Mungkin karena itu menurut gue sih Kalau menurut gue nih ya Karena itu person to person Bener gak sih? Ketika lu posting di grup deh Grup Facebook aja deh Kalau lu yang posting nih Jadi kan person nya nih Oke Biarpun yang lu taro link Artikel media lu jaga Tapi lu masih bisa diserang sama orang Karena lu posting Bener gak sih? Iya Tapi kalau ke media nya Dan itu media corporate Yang biasa hitungannya udah perusahaan lah ya Itu susah buat di kritik pedes sama orang Bener gak sih? Oke gini Banyak detailnya actually gak boleh ngomongin disini Cuman gue harus bilang sama lu bahwa Kita Disini gue bicara sebagai jagat ya Walaupun sebetulnya Gue masih belum pantas mau kili jagat Karena gue masih junior Cuman Bicara media spesifik Gue di jagat OC Gue sering dapat Walaupun kritikannya gak tempat terbuka ya Gak ada tempat publik Gue bisa tunjukin sama lu Betapa seringnya Gue sebagai jagat review Dituduh Oh kamu misleading lah Kamu tidak memberikan informasi yang benar Dan memang paling sering Dan gue yakin lu sering denger Jagat itu dibayar Sama siapa? Kalau gue review AMD Berarti review apa? Bayaran gue dari AMD Kalau gue review Intel Gue dibayar Intel Dan itu gue dapat Sudah sejak tahun 2010 Sejak gue kerja di Jagat Dan dari gue masih Istilahnya masih Masih cere banget Sampai gue sekarang Gue masih terima Komen itu Walaupun komen tersebut Mungkin dipisahnya dalam bentuk Private message atau email Gue nangkepnya gini sih Justru malah kalau media yang besar Anggepannya Informasinya yang misleading Karena apa? Dia media yang besar Bisa aja Apapun yang dia posting itu Adalah bayaran Oke Dan ada dua sebetulnya Yang Trend yang gue tangkap Adalah buat media gue Ini speaking buat gue ya Gue gak tau buat yang lain Buat gue adalah Mereka bilang bahwa Wah jagat itu Gak sama standartnya Dengan media-media luar Jadi kita gue nyebutnya disini Ada yang menyembah media luar Luar biasa hebatnya Sampai mereka bilang Yang luar bilang kayak gini Berarti yang lokal Semua auto ampas Ngaco semua yang ngaco Semua yang dalam negeri Sering banget kayak begitu Dan sebetulnya Gue itu struggle Untuk memberikan konten Yang bagi gue pribadi Cocok dengan viewer gue Dan juga informasinya Sebisa mungkin Se in depth mungkin Yang gue bisa bikin Tapi kalo gue liat sih ya Tingkatan viewer nih Dari 3 channel Atau sama jagat nih ya Tingkatan di channel dia nih Gitu Dia kan kalo review Simple-simple aja lah gitu 3-5 menit Udah compact Dibikin compact banget Selesai gitu Gue ngeliat viewer dia justru Tapi Lebih berkualitas dari viewer gue lu Serius Viewer gue cancel semua lu Sumpah Lu ngeliat komen di Youtube Lu ngeliat engagement gue Gue kenceng emang Iya kan Kenceng gitu Likesnya banyak Komennya banyak Ama view Ama view tuh gak jauh gitu Engga dari ini aja Subscribers per view nya itu Eh view per subscribers Kalo misalnya dia di atas Let's say 50% Atau 70% Itu berarti udah bagus banget engagementnya Gitu loh Engagement lu itu Diliat kan dari itu Di bawah 50% Wah itu jelek banget Tapi kalo lu ngeliatnya cancer Niki Komen-komennya Oh komen-komennya beda Ya ngelus dada juga gitu Mereka nonton Untuk kritik lu Iya Gue udah capek-cape ngomong nih Tadinya Yang tadinya gue bahasnya Yang simple-simple aja Oke gue berusaha buat teknis Gitu kan Gue cari ilmu sedalam mungkin Biar bahasnya agak teknis sedikit Gitu Ya cancer juga sama Gitu Gue lebih seneng viewernya dia nih Sekalinya dia bahas sesuatu nih ya Gitu Makanya gue agak jarang lagi posting kepo teknologi Nanti gue udah capek-cape teknis Ini cancel yang komen Gue seneng nih kalo dia posting Yang komennya Wah nyambung semua tuh Kalo lu nyam posting tuh Lu lagi bahas Lu lagi bahas Apa lagi Gue agak bersyukur Cepet gini gini Mungkin ya gue gak tau ya Jujur Karena sebetulnya Video di Jagat itu adalah salah satu bentuk kita berkomunikasi Gue tidak menjadikan video itu sesuatu yang utama Karena buat gue pribadi video tuh effort Dan menurut gue Gue lebih suka effortnya ditaruh dalam sebuah tulisan Mungkin ya anggaplah gue puno Cuman Dari dulu gue pertama kali kerja di Jagat Itu adalah workflow gue gitu Jadi kalo saat gue mau pindahin itu ke video Itu slide tuh lebih effort buat gue Walaupun ya kadang-kadang ada beberapa konten penting Yang akhirnya terpaksa gue bikin video Gue sebetulnya sedikit bersyukur mungkin ya karena viewer base gue biasa bikin Apa biasa nonton apa Baca di Jagat Terus akhirnya mereka kebawa Kebawa Jadi mereka diskusi mereka kebawa Demografisnya bagus gitu loh Iya Demografisnya bagus Dan karena gue udah sedikit teknis nih Bagian gue udah sedikit teknis gitu Di video gue Kalo gue ada kurang sedikit aja Banget Gue tau kan Gue dibullynya kayak apaan tau kan Iya Sementara ya Sementara pas gue ngeliat si Rizky Di barang yang sama loh Di barang yang sama ya Ini si Rizky bahas compact nih Iya kan Ya Overview gitu lah Overview gitu lah Dia gak dibully nih Sementara bagian gue Cuman bikin preview the stock Gitu kan Kata gue lagi mau Yang simple-simple aja lah Kerja lain masih banyak gitu Gue dibully langsung Jadi Jadi Menurut gue Viewer gue masih cancer sih Kalo menurut lu gimana lu? Kalo kata gue mungkin Viewer gue Terhipnotis gambar yang bagus Apa gue perlu meningkatkan kualitas gambar gue? Gak 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 Tapi bener Sekarang begini aja Kalo Si Aldo dari TLN juga Mas Oni udah pernah bahas ini nih Mereka bilang Kenapa ya Videonya Jagad itu 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 Commentnya itu Mereka scroll Itu semuanya sehat semua Iya bener Mungkin masih belum banyak kali Janganya gue gak Gua gak tau deh itu Gua udah Gini ya Di video terakhir gue aja deh Yang inovasi gaming keyboard Di video gue terakhir Itu kan gue udah bahas Udah bahas capek-capek Gimana Gua bener-bener nganalisa keyboard men Susah kan I know Itu Commentnya apaan? Wah bang udah disponsorin nih Iya Itu Itu salah satu Padahal lo tau itu keyboard tadi di pulangin Iya Itu salah satu Orang-orang yang kayak Mereka akan men-stereotyping Orang Kalau Ini 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 media udah dibayar Sama brand gitu Karena telah memberikan sesuatu Apa Review in-depth lah Padahal sih engga men Gila gue Menurut lo gak ada Gada tato AMD Digidat gue bro Gara-gara gue bikin Gara-gara gue bikin Ryzen lumayan banyak Wah gila mas Alva Bahasanya Ryzen mulu Wah produknya banyak Terus gimana Tapi anehnya Anehnya Bagian gue rakit intel nih Bang kenapa gak pake Ryzen Iya Iya Itu bener Itu bener banget Akhirnya gue bilang lah Gue udah beberapa video Ngerentet Bahasanya Ryzen Dari reviewnya Perspektifnya Kayak apa Sampai Ryzen 5 Itu udah AMD semua Gue gak pernah bikin loh video intel Ya kan Bikin lah sekali-kali gitu Biarpun build PC gitu Ya kan Biarpun gak gue review prosesornya Ya gue bikin lah Gimana Gimana ditanya begitu Wah Jadi let's just say Mungkin gue lumayan beruntung Untuk dapet viewer yang Ya at least bisa Bisa relevan sama Tapi lu perlu gak kira-kira lu meningkatkan tingkatan viewers lu lagi Gini Kalau buat gue Dari istilahnya kalau kita kerja itu kan ada penilaian KPI Istilahnya key performance index Index gue di kantor adalah seberapa in-depth gue bisa bikin artikel Actually yang lu lihat pertama kali gue bikin Ryzen 7 yang 12 halaman Itu gue miss target gue Berarti Lu ini sistemnya lu gak mengikuti apa yang viewers mau Jadi gini Gue memberikan sesuatu Jadi tugas gue Tugas gue Adalah memberikan sesuatu Memberikan sesuatu Sebisa mungkin itu sebuah analisa yang gak dikerjain orang lain Be it overclocking Walaupun itu spesialisasi gue ya Be it itu overclocking capability nya Atau performance scaling nya dia Atau sebuah hal yang mungkin orang lain totally gak tes sama sekali Nah itu kan Yang lu kerjain itu kan sebenernya bukan Bukan yang banyak orang Yes Pengen tau gitu Karena Orang pengen taunya itu bagus apa jelek gitu Yes 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 Iya kan Jadi Berarti orang yang gak mengikuti itu Dan gue juga sebenernya Gue orang yang gak pengen kayak gitu gitu Jadi gue pengen sebisa mungkin Gue pengen gak simple deh video gue Gitu Tapi memang Lu berdua beda banget sama gue Karena kalo gue Sebenernya target gue adalah Karena Intinya viewers kan Memang maunya itu sebenernya Ya kan Gue mengedepankan Apa yang mereka mau sih Iya Diturutin gitu Misalnya kalo misalnya Mereka kan sekarang gini loh Pada minta kan Mas Mas FX 553VD dong Gitu kan Misalnya ya Bukan sponsor ya Itu Hanya mereka mau Karena mereka mau tau itu Pendeli gitu Gue tau nih Ini berarti Laptop-laptop dengan budget belasan juta nih Gaming laptop belasan juta Itu berarti laku banget nih di pasaran gitu kan Jadi ya gue Ikutin Kata-kata mereka gitu loh Karena emang Yang tujuan gue disini Awal tujuan gue Maksudnya isinya gitu lagi Apa? Isinya ini kan orang Sebenernya Intinya mereka lagi mau beli produk Akhirnya nyari review gitu Mereka cuma mau tau Kayak benchmarknya doang lah Atau kayak udah intinya ini bagus atau jelek gitu Ya Tuh itu banyak sekali sih Oh kalo yang kayak gitu mah Iya gue juga ngikutin orang Gue Gue ngikutin orang itu Kan pasti emang gak mau bertelek-telek Jadi makanya gue selalu ada Lu bikin yang compact 6 menit Nah itu 6 menit itu udah Kalo kata Kalo kata Michael ya Itu katanya itu durasi haram Untuk nerd reviews 6 menit adalah durasi haram Yang berarti udah terlalu in depth Lu harus ngingkat itu Sesingkat mungkin sampe Gue pas review ini 7 menit Gue ngerasa belum lengkap loh Oh Ya exactly Kalo gue tujuannya Biar orang awam juga mengerti Gue kan ngeliat tuh Kayak kemarin Kayak kemarin aja Ada Lomba overclocking Orang ngomong-ngomong Ngejokes-ngejokes Yang terlalu teknikal Yang lainnya gak ngerti Nah gue pengen bikin Kayak Seenggaknya Orang-orang yang gak ngerti ini Mereka naik kelas sedikit Jadi agak ngerti Nah kalo mereka udah agak ngerti Mereka mau level up Baru nonton lu sama Alpha Gitu Gue sebenernya gak ngerti itu Gue juga gak ngerti kali-gali lagi sih Sebenernya kayak gitu Orang gue kagak ngerti Ya pak Gak jadi Disini yang jadi Tujuan gue adalah Pas pertama kali gue interview Masuk Jagat 2010 Tujuan gue dan visi gue itu Actually pretty simple Yaitu gue pengen media Indonesia Itu gak dipandang sebelah mata Di compare sama media luar Karena orang Indonesia itu Semuanya Orang luar bisa bikin kayak gini Orang luar selalu bener Orang Indonesia Lokal Auto Ampas Betul Gagak jauh dari level yang gue mau Cuman gue berharap dalam beberapa waktu ke depan itu bisa Lebih baik lagi Jadi Disini juga sebetulnya Semoga Semoga gue bisa memberikan Artikel yang gak cuman Gak cuman Bagus di mata orang Jadi Apa namanya bisa Bisa dimengerti Bisa dicerna dengan baik Tapi juga Memberikan sesuatu yang mungkin Mereka tidak dapat di tempat lain Hopefully Berharap Gitu Nah ini kan dari review-review yang kita bikin nih Menurut Menurut lu berdua Dan menurut gue juga sih Apakah benchmark itu Harus menggunakan skenario sebanyak mungkin gitu? Atau secukupnya ajalah gitu Mewakilkan Kayaknya lu berdua dulu deh Kayaknya lu berdua dulu deh kalau ini Kayak gue panjang nih soalnya Lu berdua dulu Gue Gue bilang Benchmark itu Gak begitu Harus Banyak banget Skenarionya Karena Gue sendiri pun Sebelum gue beli produk ya Kayak misalkan Lu punya standar sendiri Di sintetik harus berapa Di game harus berapa Gitu Gak Maksudnya skenario ini kayak apa nih Kayak Kayak misalnya Oh di suhu segini Ini FASnya segini Di suhu gini FASnya segini Maksudnya gitu Gak maksudnya Ya ini aja gitu Software atau game-nya aja Oh Proses pengujian lu itu Melibatkan apa aja Kayak gini Kalau gue sih Paling benchmark itu Beberapa game Yang kira-kira orang tahu Sama satu lagi 3DMark Yang orang semuanya tahu Jadi emang aplikasi benchmarking yang Yang kira-kira orang Kalau misalnya denger skornya tuh Udah 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 Lu? Lu dulu deh Buat lu? Biar lu gak terakhir terus Udah Udah Gini Kalau buat gue Ini yang kadang-kadang gue liat adalah Mas Alfa Actually gue pernah dapet komen kayak gini sih Mas Alfa kenapa sih Kalau bikin vlog itu panjang-panjang Saya cuma pengen tahu benchmark Saya cuma pengen tahu performance Benchernya kayak gimana Bagi gue Benchmark itu sebuah tool Benchmark itu sebuah tool Benchmark itu sebuah tool Iya betul Benchmark itu sebuah tool Dimana yang lebih penting dari toolnya Adalah bagaimana lu pakenya Bukan toolnya apa Iya bener Jadi banyak yang nanya sama gue Berarti Fa buat standard lu Lu pake berapa benchmark Gue akan bilang Gue sesuaikan dengan hardwarenya sendiri Bicara pribadi gue sebagai overclocker Gue punya standard certain number of benchmark Gue punya syntheticsnya harus ada berapa Dan real life nya juga harus ada berapa Tapi yang lebih penting dari gue Daripada benchmarknya adalah Benchmarknya kepake buat apa Kalau gue lagi review prosesor misalnya Terus gue ngelakuin benchmark yang Let's say gue main game di 4K Gak salah lu review prosesor dengan main game di 4K As long as VGA lu kenceng enough Kalau VGA lu gak kenceng dan lu pake skenario itu Skenario benchmark 4K tersebut Di CPU lu gak keliatan men Dan lu bisa bikin kesimpulan yang salah Oke sekarang gini Gue pake VGA Gue pake VGA 1050Ti Lu berdua udah tau ya Kencengnya seperti apa ya Oke Gue main Battlefield 1 Mentok kanan 4K Terus gue pake itu buat nge-review CPU CPU gue yang satu 4560 Game 4560 CPU 7 tahun mat Yang satu gue pake 6950X Atau gue pake 77K jalan 5GHz Gara-gara frame rate nya gak beda Antara G4560 sama 77K 5GHz ini Di skenario gue which is 4K Battlefield gitu kan Gue ambil kesimpulan Berarti G4560 gak ada bedanya sama 77K 77K ampas Iya Gara-gara itu sebenernya 1050Ti nya aja Gara-gara mentoknya Boneknya udah ada 1050Ti nya Jadi buat gue Benchmark itu adalah sebuah tool Yang harus disesuaikan Sama skenario dan peruntukannya Harap-harap tersebut Gue jujur sih Gue hampir gak pernah nyocok-nyocokin kayak gini Oh oke Ya itu ini sih Itu tergantung Tergantung lagi nge-review apa sih Karena gue kebanyakan nge-review laptop kan Gue pake 3D Mark Oh oke oke Kalau misalnya gue lagi nge-review Tapi kalau di CPU Di CPU Emang udah aplikasi ini dari kemarin Pakai CPU One Ruby Ya gitu Karena Satu Gak punya VGA IN nih Render Time Biasanya gue pake render time sih Untuk ngukur seberapa keren CPU nya Eh processor Jadi kalau misalnya prosesor Tapi kuda lu nyala Hah? Kuda nyala Kuda nyala Kuda nyala Tapi Tapi kan dibandinginnya sama Prosesor yang pake Yang kudanya nyala juga Oh iya si beda bisa sih VGA nya persis VGA nya persis Oke Sorry tadi kameranya mati Karena overheat Sekarang gue lanjut ya Gitu tadi Gak kan ada overclocker disini Kameranya overheat gitu Wow Penting aja Berarti tadi Lanjutin yang tadi ya Ya pokoknya gue punya Dua CPU Eh dua prosesor yang berbeda Satu VGA Satu VGA Satu sama Semuanya sama Buat jadi gambaran aja gitu loh Komparasi Video nya Kalo untuk benchmarking game sendiri Lu Kami kan VGA lah gitu Kalo banyak game ya Lu sendiri Nyesuaikan VGA nya itu apa Atau gimana Kalo gue Karena game gue cuman itu-itu doang Jadi gue pake game itu aja Terus gini Actually gini Buat gue Buat gue Gue tidak menyalahkan orang-orang yang Gini gini Bagi gue pribadi Saat gue dulu belajar sama Temen-temen gue yang udah senior Sekarang udah senior mampus di luar lah pokoknya Mereka bilang dibanding Dibanding Lu cari game nya apa Dan skenario nya apa Lebih penting lu kenal itu load nya spesifik kemana Gini Jadi misalnya gue harus mereview Itu ada dua Ini ada dua Ada dua Apa namanya Ada dua Strategi atau approach Yang bisa lu pake buat review Yang pertama Spesifik Dan yang kedua holistic Spesifik itu lu bener-bener pengen tau Oh ini game ini betul-betul luar biasa Memberikan load yang luar biasa berat Ke memory bandwidth Kemudian game Atau mungkin ada certain game Kalo gitu kita perlu juga gunakan settingan Nah itu Menganalisa nya Jadi untuk menghadapi kayak gini Gue biasanya cari set of games Walaupun jujur aja gue gak bisa banyak Gue biasanya round 5 tuh udah maksimum buat gue Walaupun jujur Gue merasa sebetulnya round 7 atau 8 itu lebih enak Yang jadi problem disini Ada orang yang pake 20 game gitu misalnya Tapi ternyata ada 3 game tuh pake engine mirip Ada 4 atau 5 game yang load nya mirip Dan gue disini struggle untuk mencari game yang load nya beda-beda Supaya dengan banyaknya game yang gue pake ini Sekarang gue tau kenapa si Alpha sering pake di Division Tapi gak pake Tom Francis Yang ini Apa yang gue serikan Yang ini 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 Yip Yang ini